Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Jana Seri Kualam Di kesempatan hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya Dalam keadaan baik-baik saja Sebelum kita beraktivitas Kita harus Selalu berdoa dan selalu Berpikir positif ya Berpikir yang baik-baik Supaya kerjaan kita Rezeki kita Bisa lancar Jadi sangat mantap sekali Di kesempatan hari ini Kita mau belajar Belajar sebagai Pemula Kalau menjadi seorang Tukang Belajar Untuk menjadi tukang ya Jadi tukang itu sebanyak sekali ya Pertama itu mungkin Tukang batu ya Tukang batu itu harus bisa menguasai batu Tukang batu itu apa Yang harus dikerjakan Dari awal ya Dari awal ya Mungkin dari awal Untuk belajar Pengukuran Yang mana Yang mau direnovasi ya Atau Mau bikin baru guys ya Jadi untuk Pemula Kita Belajar untuk menjadi tukang Itu Harus dari awal ya Mungkin Tukang itu Langsung jadi tukang ya Mungkin dari belajar ya Mungkin dari belajar dari tukang Yaitu untuk Segenek ya Jadi Ada tahap-tahapannya Atau belajar dari yang lain ya Sekarang kita mau membahas Yaitu Tukang Batu ya Tukang batu itu Apa yang harus kita Perhatikan Untuk tukang batu itu Harus Yang pertama itu Untuk pengukuran Atau untuk renovasi rumah Yang mana Renovasi rumah itu Mungkin Dalam tahap Pembuatan rumah ya Kita harus menguasai Pertama Pengukuran Penggalian Serta Bikin Apa Cakar ayam Pikir fondasi Pikir ring balok Serta Pemasangan Bata Atau bata ebel Atau bata ringan ya Setelah itu Setelah kita Untuk berdiri Kita harus Bisa menguasai Teknik-teknik Dasar Yaitu Pengukuran Dan Masih banyak lagi ya Untuk tahap-tahap pertama Untuk tahap dasar Untuk pemula itu Yang tadi kita omongi ya Setelah kita Pasang bata Kita harus Melakukan lagi Yaitu Tugas tukang batu itu Untuk melester Untuk ngaci ya Jadi untuk ngaci Untuk melester Supaya Kuat ya Jadi untuk tugas Tukang batu itu Banyak sekali ya Dari pembuatan Fondasi Ring balok Sang bata Dan Banyak lagi ya Yang harus kita lakukan Itu harus menguasai Sebagai pemula Harus Benar-benar harus Menguasai ya Jadi Untuk menjadi tukang Yang profesional Harus bisa Menguasai Bosku ya Jadi Enggak langsung ya Mungkin Langsung jadi Tukang itu Enggak mungkin ya Ada tahap-tahapnya Jadi kita Disini Pengalaman aja Untuk Menjadi tukang itu Yang profesional itu Ya Kita Belajar dan belajar Kepada Orang lain ya Kepada orang lain Atau Kepada Nonton Tutorial Atau Banyak Banyak banget ya Untuk teori-teori Pertukangan itu Untuk Tukang batu ya Jadi Disini kita Membicarakan Tukang batu itu Yang harus Dikuasai apa ya Yaitu Tadi yang saya Udah bilang ya Sama ya Diulang lagi Dari Pengukuran Penggalian 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 Serta Pondasi Penggiat Pondasi Bikin ring balok Pasang bata Plaster Aci ya Itu harus kita Kuasai ya Untuk Tukang batu ya Jadi Modalnya Harus Berbertau ya Apa yang harus Kita lakukan Karena Kalau kita lakukan itu Ya begitu Harus benar-benar Melakukan Apa yang harus Kita lakukan Sesuai dengan Tahap Tukang batu ya Jadi Untuk Pemula Harus Benar-benar Saling Memperhatikan Atau Saling Mencari tahu ya Biar menjadi Ide-ide yang Lebih bagus Dan Sekilnya Lebih Maksimal Jadi Untuk Pemula Untuk Pertukangan Untuk Tukang batu Harus benar-benar Memperhatikan ya Biar menjadi Tukang profesional Dan bisa Menjadi Mitra kerja Buat orang yang Membutuhkan Kita ya Untuk Para bos-bos ya Untuk Membutuhkan Supaya Kerja kita Bagus Dan Bisa Dipercaya Demikian tadi Video dari kami Semoga video ini Dikit bisa Bermanfaat Kurang lebihnya Begitu Yang suka dengan video ini Saya ucapkan banyak Terima kasih Lalu yang gak suka Juga tidak apa-apa Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Hormat santun Dari kami Dari kami Sampai jumpa